Halo semua, kembali lagi bersama gue Kali ini gue bakal ngelanjutin Wolf Among Us Video sebelumnya, jadi ada permasalahan baru ya Jadi si Todd juga kena masalah Todd si Kodok Karena gue itu udah temenan sama si Todd Jadi gue harus ngelamatin dia dulu kali ya Gue milih Todd's apartment Woodsman apartment Balik lagi kita ke tempat yang waktu itu Mobilnya belum bener juga Anjir udah ada lama Siapa itu? Yah, gak mencet gue Kelamaan Wah, gue harus ke atas Siapa itu? Ah, kabur dia Si Todd Coba kita searching dulu apa nih Searching, searching dulu Ilang temen kita kemana coba tuh Si Snow Ini bekas ribut sama yang kemarin tuh Si Woodsman Coba deh Coba deh kita ke depan Tadi ada anaknya si Todd nangis Nah yuk, langsung Kenapa sih? Nangisnya serem anjir Kenapa, kenapa jelasin ke gue? I saw someone selamat menikmati anjirlah gue udah kesini gue harus investigasi kotnya minta tolong sabarlah ngusir-ngusir woy siapin ya bales nah tuh main sana duan gue mau investigasi dulu ya searching-searching lucu itu buat pintu keluar ya ini tadi pintu buat si anaknya Snow kan masa temen menyembunyikan sesuatu ngerahsian sesuatu sih sama temennya sendiri aduh gimana sih ini sitot laser kodok bener ini mah kayaknya nyembunyiin sesuatu nih tapi lu kemarin manggil ngelepon teriak-teriak anjing tuh makin dedah apaan itu? darah hmm darah bener ngebohong mulu nih orangnya apa ini? anjir ini yang buat apa mana scene apa gitu kalau gak salah berdarah wah ini kenapa sih? dia ngelukain diri dia sendiri buat apa ya? woy poker tuh ada darah lagi coba dipeper-peperin kayaknya akhirnya ada yang ngera di-nya Jujur aja sih Ada darah coba Ngapain Oh tapi Badannya citot gak berdarah Berarti bohong lagi dong Ini apa nih Tuh ada cakaran Dari siapa coba Kayak cakaran gitu ya Sudah gak ada yang perlu Desearching lagi kan Coba kita ngomong Come clean tuh Tau jujur aja sih Gue bakal pulang Wah anjir lah Ini apaan sih Coba ngomong lagi I know you're lying Hmm kan Ngebohong Lagi Look around more Lagi Setelah get up Intimidate lah Masih kita harus mukul Temen sih Ah Dari pada dia ngebohong mulu Hmm Buru udah Hmm Udah jujur aja Buru Dia gak mau jujur Abisnya Terpaksa Gue melakukan ini Supaya dia jujur Anjir 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 Dibelik Sama aja gitu 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 Sama aja Butcher A tweaking Dabodig Gotta strip them down To their johnnies Before you can tell Which switch They can bulge in it Screaming about Shambling to woodsman Footing it Or the nut He told right The place Beat me up When I said I didn't like it I tried to go Out the window But he pulled me back in Where did he go Sama aja Sama aja Yang ngelakuin udah nih Dia udah jujur Yang ngelakuin si Twiddle Siapa tadi itu lupa gue Pokoknya namanya Twiddle Hmm gitu sebabnya dia ngebohong Kalau dia ngasih tau Anaknya bakal dibunuh Oke Kita bales Uh sometimes Well we'll be taking the coat now If she has next of kin Family Anyone Nyari apa itu Coat Wah, apa itu ya? Kota itu apa sih, jaket ya? Apa sih, kayak Apa nih, surat gitu Hmm, Prince Lawrence Ah, kita coba open lah Soalnya ini Prince Lawrence, kita kan juga mau kesana Tuh, kan nambah clue gitu loh I'm sorry, Faith Bisa jadi kan dia gitu yang ngelakuin Ngebunuh si Faith Wah, gila It was very nice talking to you, TJ Thanks See ya Udah, gue pulang dulu ya, dadah Gue bakal selesai nih masalah Santai Ngerokok We got what we came for Some information Oke, langsung Langsung dah ke Prince Lawrence Lawrence I don't wanna stay here any longer than we have to So, let's just pick Ya, mungkin Sekian dulu dah ya Video dari gue kali ini Jadi kita udah Ngungkap masalahnya si Todd itu apa Dia kena belek sama si Ke apa, ke baret gitu Sama si tweedle Dan pas kita ngambil apa, coat jacket ya kayaknya Ada surat Dari Prince Lawrence yang berisnya I'm sorry, Faith Nah, sekarang kita mau ke Prince Lawrence Prince Lawrence apartemen Apartemennya si Lawrence Di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dah, bye Bye Tidak Tidak